Yo kawan-kawan apa kabar? Kali ini kita akan membahas cara mendapatkan semua record di Story of Season A Wonderful Life Tanpa berlama-lama langsung saja let's go Record adalah sebuah rekaman berbentuk kepingan hitam atau piringan atau disk yang digunakan untuk memutar sebuah sound atau musik Totalnya ada 14 piringan hitam yang bisa kawan-kawan miliki Cara menggunakan piringan tersebut sangat mudah Cukup tambahkan saja ke alat pemutar musik yang ada di dalam rumah kalian Dari ke 14 record 2 diantaranya sudah kita miliki di awal game Selebihnya bisa didapatkan dari para penduduk desa Oke langsung saja berikut cara mendapatkannya Oh iya saya akan mengurutkannya berdasarkan mana yang lebih cepat dan mudah didapatkan Yang pertama Breezy Pertama kali kawan-kawan bermain game ini musik inilah yang terdengar Yah inilah sound Breezy Pada labelnya tertulis lagu terbaik untuk mengawali pekerjaan Kepingan sound ini sudah otomatis kalian miliki di awal game dan sudah ter-add ke dalam alat musik kalian Quiet Winter Musik ini sangat tenang Biasanya saya memutarnya di malam hari Feelnya dapat kawan Pada labelnya tertulis Direkomendasikan untuk suasana malam yang tenang Sama kepingan ini sudah otomatis kalian miliki di awal game dan sudah ter-add ke dalam alat musik kalian Musik Another Valley Together Masih ingat dengan sound ini? Ya sound ini merupakan opening dari game yang pernah kita bahas Friend of Mineral Town Tapi sound aslinya berasal dari game Harvest Mondies Pada labelnya tertulis hari-hari yang damai bersama 100 teman kecil bertelinga runcing Hmm mungkin maksudnya para kurcaci ya Rakaman ini didapatkan dari gentong yang ada di dalam rumah kurcaci Cara mendapatkannya cukup mudah Kawan-kawan hanya perlu ngespam gentong tersebut Hingga nantinya ia risih dan memberikan kalian sebuah kepingan record Oh ya setiap 10 kali spam Gentong tersebut akan mengatakan dialog yang berbeda Ringkasnya dialog awal tertulis Apakah ada sesuatu disana? Spam terus hingga dialog berubah menjadi Ada sejenis cairan yang tergenang di dalam gentong ini Lanjut spam hingga dialognya berubah menjadi Ada yang aneh dengan cairan di dalam gentong ini Lanjut lagi hingga dialognya tertulis Lanjut hingga dialognya berubah seperti ini Spam terus hingga makhluk misterius yang ada di gentong tersebut merespon Mengatakan Bodoh siapa yang berani menggaguh tidurku? Spam lagi hingga ia marah mengatakan Pergilah jangan ganggu aku Atau Atau apa Tidak usah pedulikan kawan Kas Spam terus hingga ia mengatakan Serius Hentikan woy Jangan dengarkan Spam terus hingga dialognya berubah mengatakan Ayolah mengapa kamu menyukai hal ini? Bodoh amat Lanjut spam hingga akhirnya ia menyerah Mengatakan Oke oke baiklah kamu menang Terlihat karakter bingung soal itu Makhluk misterius itu melanjutkan Ambil ini Ini adalah sebuah lagu tentang seratus kurcaci yang disebut Another Valley Together Aku akan mengirimkannya ke rumahmu Sekarang ku mohon tinggalkan aku sendiri dan jangan pernah Jangan pernah kembali Diulang dua kali gak tuh Nah kepingan hitam itu gak ada di ransom kalian kawan Tapi sudah ditambahkan langsung ke daftar alat musik yang ada di dalam rumah kalian 64 Memories Sound ini bernuansa jazz Biasanya diputar saat event-event kenangan Sound orinya dari game Harvest Month 64 Pada labelnya tertulis Bunga sakura bermekaran di alun-alun kota Kepingan ini didapatkan dari Charlie Cole juga bisa Caranya kalahkan saja salah satu dari mereka sebanyak 10 kali dalam minigame yang mereka mainkan Gampang kok kawan Kawan-kawan kita akan bahas soal minigame ini Dan setelah kalian mengalahkannya Charlie kagum karena kalian terus-menerus mengalahkannya Ia begitu respect Mengatakan Bagaimanapun tak mudah agar bisa menang melawanku Untuk merayakannya Ini ada sedikit hadiah untukmu Ia pun memberikan kalian sebuah kepingan hitam Dan ia berpesan Lain kali jangan harap kamu bisa menang Pertandingan berikutnya Kamu akan lihat Aku pasti pemenangnya Mustahil Nah kali ini rekamannya ada di dalam ransel kalian Jika ingin memutarnya Kalian tinggal add ke pementar musik di dalam rumah kalian Sleeping Spirit Sound ini begitu tenang Orinya berasal dari Harvestmont Animal Freight Di labelnya tertulis Musik adalah sumber kekuatan Rekaman ini didapatkan dari Sebastian Caranya cukup mudah Kalian hanya perlu meningkatkan poin persahabatannya Lalu saat syarat terpenuhi Berbicara lah kepada Sebastian Saat ia berada di kamarnya Ingat Hanya saat ia berada di kamarnya Biasanya sih Sebastian berada di kamarnya pada pagi dan sore hari Nah disitu Nanti ia akan memberikan sesuatu kepada kalian Ia mengatakan Meskipun ini agak norak Aku rasa kamu akan menyukai rekaman ini Ambillah Dan ya Sekarang kalian sudah punya rekaman Sleeping Spirit One Sunny Day Wah musik favorit nih Sound ini dari Harvestmont Grand Bazaar Pada labelnya tertulis Kebahagiaan adalah masa depan bersamamu Rekaman ini didapat dari Chris Ibu Hugh Caranya sama mudahnya seperti sebelumnya Tingkatkan poin persahabatannya Lalu ajak ia bicara Dimanapun Chris berada Jika poin persahabatannya sudah cukup Ia akan bertanya Apakah kamu tergila-gila dengan musik? Jika iya Ini adalah rekaman lagu pernikahan Yang terpopuler di desa ini Ambillah Ya Meskipun ini bukan sebuah lagu Lebih ke arah instrumen Tapi bagaimanapun juga Pasti itu akan menghiburmu Selamat menikmati Dan ya Sekarang kawan-kawan sudah memiliki Rekaman One Sunny Day Joyful Autumn Masih ingat dengan sound ini? Yap Apalagi gelebukan ciri khas Dari Harvestmon Hero of Livedi Pada labelnya Tertulis Dipersembahkan untuk Kurcaci Ace Jack dan Heart Oke Rekaman ini Didapatkan dari Mukumuku Atau si Yeti Caranya Sama aja Seperti sebelum-sebelumnya Tingkatkan poin persahabatannya Hingga nantinya Ketika kalian mengajaknya berbicara Ia akan mengatakan Mofa What? Entah apa yang ia katakan kawan Hehehe Yang jelas Ia akan memberikan kalian Sebuah kepingan Joyful Autumn ini Cafe Jazz Yah Sesuai namanya Sound ini Bernuansa Jazz Sangat romantis Hmm Saya tak tahu kawan Dari seri Harvestmon Mana sound ini berasal Jika kawan-kawan tahu Silahkan tulis di kolom komentar Lanjut Pada labelnya Tertulis Satu-satunya hal yang dapat memuaskan Rekaman ini Didapat dari Gavin Yah Sang pemilik cafe Caranya Sama seperti Sebastian Tingkatkan poin persahabatan Gavin Jika sudah berteman dengannya Bicaralah dengannya Saat ia berada di kamarnya Nanti Disitu Ia mengatakan Bahwa Ada sesuatu yang ingin Ia berikan kepada kalian Katanya Itu adalah salah satu Rekaman favoritnya Ia berharap Kalian bisa menikmatinya Sama seperti dirinya Dan yap Sekarang Kalian sudah punya rekaman Cafe Jazz Summer of the Pioneer Sound yang bernuansa musim panas ini Berasal dari Story of Season Pioneer of Olive Town Pada labelnya Tertulis Aku menemukan seekor domba liar Saatnya menjinakannya Oke Rekaman ini Didapat dari Carter Si Arkeolog Caranya Sama Tingkatkan poin persahabatannya Jika sudah cukup Ajak ia berbicara Saat ia berada di pantai Biasanya Ia ke pantai Pada tanggal 3 dan 8 Di setiap musim Kira-kira Ia tiba di sana Pada jam setengah 2 Sore hari Saat kalian berbicara dengannya Ia mengatakan Suatu hari Aku tak sengaja Mengambil rekaman lama ini Tapi Aku khawatir Tak ada tempat Untuk menaruh alat Pemutar musik Di tenda kami Jadi Aku pikir Lebih baik Kamu saja yang memutarnya Dengarkanlah Kapanpun kamu mau Dan Sekarang Kawan-kawan telah memiliki Rekaman Summer of the Pioneer Autumn in Oak Tree Town Sound ini Dari Story of Season 3DS Pada labelnya Tertulis Bepergian keliling dunia Dari pohon oak Hingga cabang pohon zaitun Rekaman ini Didapat dari Kate Si bocah anti sayuran Ya Itu artinya Minimal Kawan-kawan harus berada Di tahun kedua Cara mendapatkannya Cukup tingkatkan Poin persahabatan Kate Lalu Berbicara lah Dengannya Saat ia berada di kamarnya Di lantai dua rumah Garet Yang paling bagus Kalian kesana Pada jam 6 pagi kawan Star jam 5 lah Lalu Saat kalian berbicara Dengannya Katanya Ia punya kejutan Yang merupakan Sebuah harta karun miliknya Yang super istimewa Ya Itu adalah rekaman Autumn in Oak Tree Town Winter in Mineral Town Sound yang sangat nostalgia dan dingin ini Sudah tak asing lagi bagi kawan-kawan Hah Yah Biasa kita dengar dari Harvestmont BTN Dan Friend of Mineral Town Pada labelnya tertulis Di bawah danau es Kapa tertidur Rekaman ini Didapat dari Hyuk Si bocah cengeng Tapi Bentar dulu Rekaman ini Hanya bisa didapatkan Di tahun keempat Biasa disebut juga Chapter Blooming Caranya Tingkatkan Poin persahabatan Hyuk Dan temui ia di kamarnya Di lantai dua rumah Suli Biasanya Ia berada di kamarnya Pada jam 6 pagi Dan pada jam 8 hingga 9 malam Nanti Saat kalian berbicara dengannya Ia mengatakan Bahwa ia punya sesuatu Untuk kalian Katanya Rekaman itu Sering ia dengar Setelah selesai Berolah raga Ini benar-benar Membuatku tenang Katanya Dan yap Akhirnya Kalian memiliki Rekaman Winter In Mineral Town WONDERFUL Yah Sesuai namanya Sound ini Original dari A WONDERFUL LIFE Pada labelnya Tertulis Dipersembahkan Untuk masa mudaku Yang telah berlalu Rekaman ini Didapat dari Om Takur Caranya Mulai lumayan sulit Kawan Minimal Kalian harus berada Di tahun kedua Yah Alasannya Karena semua karakter Muncul pada tahun tersebut Syaratnya Kalian harus bersahabat Dengan semua karakter Yang ada di desa Terkecuali Feni Dan Mendiang Nina Yah Kira-kira Meterannya Menyentuh Meralah Setelah syarat terpenuhi Bicaralah dengan Om Takur Dimanapun Ia berada Dan ia akan mengatakan Kudengar hubunganmu Dengan orang-orang Di desa ini Cukup baik Semua orang Senang dengan Kehadiranmu Mungkin Ada baiknya Jika aku memberimu Sedikit sesuatu Untuk mengenang hal ini Dulu aku sering Mendengarkan rekaman ini Anggap saja Rekaman itu Milikmu Aku yakin Kamu akan Menyukainya Sama sepertiku Yah Makasih Om Takur Atas rekaman Wonderfullnya Springs in the Air Sound nostalgia ini Berasal dari Harvestmon SNES Kepanjangan dari Harvestmon Super Nintendo Entertainment System Game jadul banget nih Pada labelnya Tertulis Batu loncatan awal Menuju kehidupan bertani Rekaman ini Dijual di lapak Fan Cara mendapatkannya Kalian hanya perlu Meningkatkan poin Persahabatannya Agar si Fan Mau memasukkan Piringan sound ini Kedaftar jualannya Dan Harganya 100 ribu gold Sama dengan Dua ekor sapi Star betina Dan Tak bisa Ditawar pula Aduh My Racing Heart Sound ini Berasal dari Event Hattie Dari Story of Season Trio of Tones Pada labelnya Tertulis Jatuh Cinta Dalam Tiga Dua Satu Boom The Last Rekaman ini Didapatkan dari Anak kalian Ya Hanya bisa didapatkan Di tahun ke-6 Atau disebut juga Episode terakhir Chapter Twilight Saat rambut Karakter utama kalian Sudah memutih Cara mendapatkannya Tingkatkan hubungan Dengan anak kalian Dan Ajak ia berbicara Saat ia berada Di kamarnya Di sini Saya menemukannya Di malam hari Nanti Di situ Ia mengatakan Hai ayah Kamu mau ini Dulu Aku mendengarkan Rekaman ini Berulang-ulang Selama berjam-jam Tapi Lama-kelamaan Aku jadi bosan Mendengarnya Dan hampir lupa Dengan rekaman itu Tapi Itu lagu yang bagus Ayah Aku rasa Ayah akan menyukainya Dan Selamat Inilah rekaman terakhir Bernama My Raising Heart Oke lah kawan-kawan Sekian dulu video kali ini Jika ada tambahan Pertanyaan Kritik dan saran Silahkan ketik Di kolom komentar Semoga konten ini Dapat membantu Sekaligus Menghibur Kawan-kawan semuanya Dalam memainkan game ini Semoga kalian sehat-sehat selalu Sekian Dan salam Dari Petani Epik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton